Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Bang Widyo yang tak henti-hentinya mengajari adik-adik di rumah Kali ini Bang Widyo akan membahas tentang kerusakan tipi yaitu merk tipinya syak tapi mesinnya udah diganti sama teman-teman Bang Widyo kemungkinan yang ada ya Mari kita perlihatkan kerusakannya Bismillahirrahmanirrahim Kerusakan satu garis horizontal agak bergelombang Jadi tidak lurus ya kayak bergelombang Dimana kerusakannya Mari kita perlihatkan Untuk mempersingkat waktu Bang Widyo Untuk adik-adik di rumah Sampean tidak perlu bongkar yang di bawah Terutama cek dulu Gumparan defleksinya ya Atau yuk Nah Ini kan ada kabel-kabel Tetek bengek ya Warna biru Warna merah Warna hitam Warna putih Nah karena mesinnya udah diganti Dengan mesin Cina ya Kita cek dulu Pakai apometer Ini masih asli ya Masih asli Kita ngetes Ya Kita ambil apometernya Kali 100 Atau Kali 1K Bisa juga ya Nah itu ya Yang penting Hidup ya Ya sekarang Sekarang kita perlihatkan Ya Dites Hidup Apometernya Ya Terus ke atas Hidup Apometernya Terus lagi 1 Hidup Apometernya Nah Ini masih gabung Sama dengan IC vertical Sekarang kita lepas Kabelnya 1 Ya Kita lepas Kabelnya 1 Ya Untuk Menandai Bagaimana Cara Mengetes Kumparan Defleksi Ya Nah ini Sekarang Bang Widyo Lepas 1 kabelnya Kabel vertikalnya ya Nah sekarang Dites Apa itu Pak Panda Mati Eh mana Mati Ya Nah ini Ini diperlihatkan Di atas Nah itu ya Nah itu ya Apometernya mati Nah terus yang ini Mati Seharusnya Jalan Berarti Ada yang putus Ya kita periksa dulu Periksa Ini kabelnya Banyak sekali Ini ya Ini kropos ya Nah ini Dodo 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 Kropos ya Nah coba Bang Widyo Apa namanya Solder Ya Ini Sangat Apa namanya Halus Ya Ya Sekarang Bang Widyo Solder Ini udah pada Kropos Nah coba Dites Pakai Apometer Yang tadi Tidak hidup Bismillahirrahmanirrahim Ya Apometernya Alhamdulillah Mantap Mari kita Perlihatkan Apa masih Dia Satu garis Horizontal Ya Solder dulu Yang dilepas Yang dilepas Ya Biar Nggak Ngurik Ngurik Yang dibawah Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Bisa Sempurna TransTV Video Service Cuma Gitu aja Rusaknya Kali ini Ada pantun Sedikit Untuk Mitra-mitra Bang Widyo Yang ada Di jalur Youtube Tentunya Kali ini Buat Oki Service Oki Service Apa Oci Service Oci Kemungkinan Oci Service Ya Betul Untuk Oci Service Coba Sampean Simak Panjat Kelapa Pohonnya Tinggi Buahnya Banyak Banyak Sekali Ini Pantun Buat Si Oci Semoga Oci Banyak Rezeki Amin Bang Widyo Doakan Untuk Oci Service Oci apa Oki Oci mungkin Iya Terus Dari RJ Elektronik Buat Ada pantun Buat Loh Oh no Beli jamu Dicampur Beras Kini Bang Widyo Membalas Udah ya Bang Widyo Balas ya Terus Buat Pahmi Ke pasar Membeli Manggis Jangan Lupa Membeli Endomi Ini Pantun Buat Si Pahmi Agar Pahmi Tidak Menangis Jangan Menangis Udah Gede Masa Menangis Oh no Tarik lagi Pantunnya Bang Widyo Buat Si Robi Service Ah Ini Dia nih Robi Service Jalan Jalan Ke Kota Solo Jangan Lupa Beli Serabi Ini Pantun Buat Loh Ya Siapa Lagi Kalau Bukan Si Robi Mantap Coy Balas Balas Terus Buat Si Ganda Dipaya Makan Singkong Dikasih Kelapa Terasa Enak Di Dalam Dada Waduh Ini Pantun Buat Si Ganda Semoga Kita Selalu Berjumpa Mantap Coy Balas Ini Buat Sobat Sobat Bang Video Semuanya Tanpa Terkecuali Di Rumah Bang Video Banyak Telepisi Bang Video Mohon Permisi Wassalam Cuman Gitu Oke Makasih Balik Buat Mitra Bang Video Yang Ada Di Udara Sana Salam Sehat Selalu Semoga Kita Tetap Jaya Di Udara Jangan Lupa Subscribe Lonceng Masuk Sampian Juga Demikian Ting 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 Oh No Ya Untuk Mempersingkat Waktu Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye